P.J.O.K Lompat jauh Berikut beberapa peraturan dalam lompat jauh A. Lintasan awal lompat jauh, lebar minimal 1,22 meter dan panjang B. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebal 10 cm C. Pada sisi dekat dengan tempat mendarat, harus diletak mencatat bekas kaki pelompat Bila ia membuat salah tolakan dari tepi depan bak pasir pendaratan D. Lebar tempat pendaratan minimal 2,75 meter Jarak antara garis tolakan sampai akhir Tempat lompatan minimal 10 meter E. Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sangat tinggi atau datar Dengan sisi atas papan tolakan papan plastisin untuk sekurang-kurangnya 1 meter 3. Cara mengukur lompatan pada lompat jauh A. Semua lompatan harus diukur dari tempat bekas pendaratan di bak lompat ke balok tumpuan Cara pengukuran harus tegak lurus dengan galis tumpuan atau perpanjangannya Pengukuran dilakukan dari sisi bekas pendaratan yang terdekat dengan balok tumpuan Lalu ditarik lurus ke sisi balok Tumpuan yang dekat dengan bak lompat jauh tersebut B. Pengukuran dilakukan oleh juri pengukuran yang biasanya berjumlah 2 orang C. Pengukuran akan dilakukan apabila lompatan tersebut dinyatakan sah D. Pengukuran lompatan diambil dari balok ujung balok tumpu yang terdekat dengan bak pasir sampai pada tanda awal pendaratan E. Bila pelompat berjalan mundur Sesuai melakukan lompatan, poin yang diukur adalah jarak ketika atlet tersebut mundur Oleh karena itu, seusai meloncat, atlet harus berjalan maju F. Pada pengukuran ini diusahakan untuk seteliti mungkin sebab selisih 1 cm saja akan berpengaruh G. Selain itu Alat yang digunakan untuk mengukur juga harus sama Hanya ada 1 alat ukur Hasil lompatan akan dicatat oleh pencatat hasil perlombaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!